Tak terasa 10 tahun sudah saya lulus dari SMA saya. Dan pada hari ini saya kembali lagi dan akan melihat apa saja perbedaan sekolah saya yang dulu dan yang sekarang. Seperti apakah sekolah terbaik di dunia? Saksikan video saya sampai selesai. Oke, kembali lagi bersama saya. Anda tahu sendirikan nama saya. Kalau tidak tahu, baca di channel saya. Jadi setelah sekian lama di rumah dan mulai bosan, akhirnya saya jalan-jalan juga ke Manayo. Ada yang familiar dengan tempat ini? Tempat di belakang saya? Tidak jauh dari rumah saya tentunya. Dan sore hari ini, karena ini pukul setengah empat sore tentunya, saya akan jalan-jalan ke sekolah lama saya. Sekolah terbaik di dunia tentunya. Karena apa? Karena ada salah satu fasilitas yang tidak dipunyai oleh sekolah lain. Apa kayak itu? Ikuti saya terus di video ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke kita akan masuk Jadi saya memakai masker ya Tadi Karena kebetulan siaran Dan sebelum masuk sekolah Sudah disediakan tempat cuci tangan Setelah cuci tangan Kita masuk Selamat sore Selamat sore Jadi ini ada Piala-piala Piala-piala yang sangat banyak Dan saya memimpung berapa piala ya Di sebelah ini Saya pun lupa Sama juga di sebelah sana juga ada Jadi bagi teman-teman alumni Ini mungkin baru Kalau yang baru lulus Mungkin ini sudah lama ya disini Ini ada papan pengumuman Ini ada nama-nama siswa Di sini ada plakat pengesahan Tentang sekolah Ini tanggal diresmikan 23 Apa ini? 23, 10, 7, 8 Ada 10 budaya malu Jadi Anda yang tidak tahu membaca tentu akan melewat 10 budaya malu Ada jenis-jenis kegiatan Eh prestasinya ini menikmati 4 menadu Prestasinya sudah ada dari tahun 2015 Di atas ada deklarasi relawan Pelajar Cerdas hukum Dan masih seperti yang dulu Lapangannya Terima kasih telah menonton! Yang membedakan lapangan dulu dengan sekarang Mungkin Tiang benderanya Tiang benderanya dulu disitu Sekarang pindah ya Pindah di sebelah sana Jadi menghadapnya ke depan Tidak lagi ke sebelah sana Kemudian ram-ramnya Apa sih bahasa Indonesia ini? Ram-ramnya sudah dicabut Ini masih sama sih Belum di tehel Karena enggak mungkin di tehel Ini ada ring basket Kalau Anda bisa lihat ring basketnya Invisible Ini hanya orang-orang khusus Yang bisa melihat ring basket Sama juga disana juga ada Terus yang baru mungkin Pohon yang disana sudah tidak ada Pohon yang tinggi itu sudah tidak ada Disana juga sudah tidak Dan ada tempat Pull up Tempat pull up atau tempat Restock Oke Kita ke Ruangan yang pertama saja Karena ruangan ini lumayan dekat Ada disana Ruangan kelas saya Ruangan kelas saya saat kelas 10 Kita jalan Jadi dari pintu masuknya sebelah sini Disini dulunya ruang tata usaha Dulunya ruang tata usaha Dan kita akan langsung saja ke kelas yang di atas Let's go Let's go Kita ke atas Pengaruh di rumah saja Beginilah jika di rumah saja tidak pernah olahraga ya Kita menghirup dulu udara segar Sebelum masuk ke kelas Naik beberapa anak tangga saja sudah Masu-masu Jadi dari kelas ini Bisa dilihat Secara jelas semuanya Ada ruangan-ruangan kelas Yang lumayan banyak Nanti kita juga akan ke ruangan-ruangan kelas itu Tapi nanti setelah kita masuk di ruangan yang ada di belakang saya Langsung saja kita masuk ke kelas Ini karena dari sejak bulan apa ya Akhir Februari atau awal Maret Siswa sudah tidak sekolah jadi ruang Jadi sekolah ini mungkin tidak dibersihkan ya Dalam kelasnya Kita masuk ke ruangan kelas saya dulu Di kelas 10-7 Ini dia ruangan Wow Kelas 10-7 yang duduk seperti ini Jadi saya duduk di barisan kedua kalau tidak salah Barisan kedua Saya duduk di samping Di samping jendela Kalau tidak salah di sebelah sini Jadi buat teman-teman kelas 10-7 inilah ruangan kita Masih sama seperti dulu Yang merupakan mungkin hanya orang aneh-orang aneh Yang menurutkan dari adik-adik kelas kita ya Kemudian juga presiden pas dirubah Sudah makin presidennya itu terus Dan sekarang di sekolah Sudah ada speaker ya di masing-masing kelas Hampir di masing-masing kelas juga sih Semua Sudah lah Oh di semua kelas Jadi buat teman-teman 10-7 Ada Steady Ada Putra Ada Karin Ada Jamie Ada Kennedy Kennedy, Wahyu dan teman-teman yang lain Ada Cindy Ada Lady Dan teman-teman yang lain yang sudah saya lupakan Eh sudah saya lupa bukan lupakan Ladi kali lupakan Inilah kelas kita sekarang Di SMA dan Bapak Oke kita akan lanjut ke Ruangan yang di sebelah Let's go Setelah dari ruangan kelas 17 Ini dulunya kelas 17 Kalau sekarang ditulis 11 IBB 11 IBB Kita lanjut ke ruangan di sebelahnya Ini masih di lantai 2 Jadi satu-satunya lantai 2 Di SMA Negeri 4 Manado Ya di ruangan ini Ini ada ruangan bimbingan counseling Kalau dulu ini ruangan bimbingan counseling Dan juga ruangan Komputer Komputer entah untuk server atau untuk apa Karena komputer dulu masih Masih kurang Jadi disini ada beberapa komputer khusus Untuk mungkin SKSK sekolah dan lain-lain Di ruangan ini Jadi kalau Anda pernah masuk ruangan bimbingan counseling Berarti Anda salah satu yang Wow Wow Melakukan sesuatu di sekolah ya Saya sering masuk ruangan sini Tapi itu karena bertugas ya Membersihkan ruangan ini Seminggu sekali Kita lanjut ke ruangan berikut Disini ada pohon Ada daun Daun dari pohon tentunya Ini pohon rambutan ya Dan ini karena belum musimnya rambutan Jadi belum ada rambutan Ini ruangan Oh kalau ini 10 IBB Kelas 1 IBB Ruangan ini Tidak jelas juga sih Dulu IBB Dulu kosong IBB kosong IBB kosong Atau pernah buat kelas apa Saya juga lupa Dan dari sini Bisa terlihat aula Jadi dari sini bisa terlihat aula Ruangan aula Aula terbuka ya Bukan aula tertutup Jadi aula bisa terlihat dari sini Jadi yang nongkrong disini juga Seperti yang di sebelah sana juga Bisa lukit-lukit sewek gitu Melihat-melihat adik kelas atau Teman-teman mungkin dari atas Sedang melakukan apa ya Di kelas-kelas Oke itu ruangan lantai 2 Ruangan lantai 2 Iya sih ruangan di lantai 2 Dan kita akan lanjut Ke ruangan-ruangan berikutnya Let's go Jadi setelah turun Jadi setelah turun ya Dari atas Disini ada ruangan kepala sekolah Nyamping dong Ini kameramen ini baru belajar Jadi ada ruangan kepala sekolah Siapa kepala sekolah Anda ketika SMA dulu Komen di bawah dong Komen di bawah kepala sekolah Anda Saat Anda SMA tentunya Kita akan lanjut Di ruangan sebelah ya Oh iya Tidak semua orang bisa masuk ke ruangan sini ya Bisa jadi hanya ketosis Ya osis-osis saja sih Kalau siswa Kalau guru-guru ya banyak masuk ke ruangan sini Jadi Jika Anda pernah masuk ke ruangan Kepala sekolah berarti Anda berprestasi tentunya Mengurus-mengurus kegiatan Kalau saya Anda tahu sendiri kan Komen di bawah Kalau Anda pernah masuk ke ruangan sini Berarti Anda berprestasi Oke lanjut Ini warnanya Sekolah ini warnanya merah sekarang Merah sama Apa ini? Kerem Coklat muda gitu Disini ada Warehouse Warehouse Jika Anda pernah masuk di ruangan ini Anda pernah berarti Mengambil bola volley Bola basket Dan net Anda anak extra kulikuler Kedangnya Di antara Di antara Beribu bintang Kayak apa ini? Tersi take up Ini Ini ada kesalahan disini Di belakangnya ada Ada pintu Ini buat Anda yang tidak bisa masuk ke sini Di sebelah sini Di sebelah sini bisa Anda masuki Oke jadi ini gudang Biasanya menyimpan barang-barang olahraga disini Dulunya menyimpan barang olahraga disini Nah disamping gudang Jadi di sebelah sana kan ruang kepala sekolah Gudang Disini ada ruang wakasik Coba tebak Wakasik sekarang siapa saja? Ayo siapa? Ayo Ada tiga wakasik Siapa? Ayo yang dalam ruangan sini Ada yang tahu? Ada yang tahu? Alumni yang sudah lama lulus? Ada yang tahu? Oke Kita lanjut ke lulus Oh ternyata bisa dilihat Sedikit bisa dilihat Nah Pasti sudah familiar sekali Dengan tempat ini Kita menuju tempat Paling ditakuti oleh anak-anak dulu Paling ditakuti oleh anak-anak dulu Paling ditakuti oleh anak-anak dulu Terima kasih.